Intro Oke guys, kembali lagi bersama saya di INIX TALK SHOW Waduh, kemarin mungkin teman-teman sudah melihat videonya ya, yang bagian satu nih Waduh, harusnya sudah mulai interestingnya, sudah mulai naik nih Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas part kedua nih Tentang bagaimana teknologi bisa mendukung digital marketing Masih dengan teman saya nih, Bro Adimas Ah, Kang Dimas aja deh, biar lebih santai Karena kita ada di Sunda juga ya, Bro Gue sih biasanya panggilnya Mas Dim Oh, Mas Dim Enggak kan Mas? Enggak Oke, balik lagi sama narasumber kita yang sudah dikenal mungkin di kalangan per inixindoan Ya, sudah hit mungkin Kang Oke Kang, jadi kita melanjutkan yang kemarin ya Kang Dimas ya Enggak usah perkenalan dulu mungkin ya Enggak usah lah ya Perkenalan lagi? Pertanyaannya orang mau kenal sama gue gak? Nah itu dia ya Jadi kita langsung aja ya, kita bahas aja ya ke teori-teori dan teknis-teknis ya Tentang bagaimana sih berjualan atau mendigital marketingkan mungkin kan Ya, karena kemarin kita baru bahas Aduh, gimana ya mungkin sedikit banget lah ya Itu baru kulitnya tuh Baru kulitnya Betul, ya berarti sekarang kita pedah lagi ya Kang ya Nah betul Harus ada sampai part 5 ini ya Sampai part 5 ya, sampai betul-betul konkret ya Gitu ya, bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah konten digital marketing yang mungkin orang-orang lain dapat tertarik Mungkin gitu ya bro ya Gitu ya Kang ya Oke Oke, kita coba membedah nih dengan Kang Dimas ya Kemarin kita baru sampai ya baru tipis-tipis aja lah ya Kalau sekarang kita perbanyak tentang tips and tricknya mungkin Kang ya Atau bisa dibilang tools-tools yang dipakai Mungkin ya untuk mensupport digital marketing dengan menggunakan teknologi Ya kemarin sudah beberapa yang saya sebutkan Kang Ada seperti SEO ya Search engine optimization gitu kan Ya jadi kita mengoptimalkan dari pencarian-pencarian ya Kang ya Bahkan mungkin marketplace sudah pakai itu Betul nggak Kang? Nah teman-teman penasaran ya Kang Nah bagaimana nih Apa SEO ya Ini nih dibuat caranya bagaimana Mungkin nih Kang Dimas punya Apa ya Masukan-masukan juga Dan bahkan tools yang digunakan gitu ya Yang biasanya Kang Dimas pakai untuk mendevelop digital marketing Nah boleh Kang Dimas Coba kasih tahu teman-teman nih Kang Gimana Kang? Ada dua apa ya Dua sudut pandang sih Sudut pandang sebagai user Sebagai pedagang ya Atau sudut pandang sebagai developer Developer Nah yang mana dulu nih Oke Teman-teman mau yang mana? Silahkan komen di bawah ini ya Bisa komen ya Bisa komen ya Tapi Ini nggak live Jadi gini Jadi Yang simple aja dulu Mungkin Sebagai user Mungkin sebagai user dulu ya Karena teman-teman juga mungkin Bukan sebagai orang IT nih Kang Orang awam yang Apa sih digital marketing itu Tuts Apa sih Nah itu yang mungkin terngiang nih Orang pemula Oke Kang Jadi gini lah Kalau Ambil simpelnya ya Proses digital marketing itu kan Proses Apa ya Transformasi mungkin ya Transformasi Dari yang sebelumnya Kemarin kita bahas Apa ada Sales door to door Betul Sekarang jadi Sales door to door juga Tapi Door to door nya langsung ke Apa namanya Langsung ke Gadget ya Gadget Misalnya sih ada yang pakai push notification Ada juga yang Apa Pakai email Atau mungkin penawaran Via Apa namanya Via messenger Dan yang lain-lain Itu banyak banget Nah Yang jadi Apa namanya Yang jadi tantangannya Buat Teman-teman User atau Teman-teman pelapak Ini gimana sih Memanfaatkan Teknologi yang ada Untuk Apa ya Untuk mendongkrak Bisnisnya mereka Yang pertama Kita dari yang gratisan dulu aja Yang gratis Kita bisa manfaatin yang gratis dulu Boleh Karena kalau kita bahas sosmed nih Ada Instagram Ada Facebook Twitter juga Biasanya suka jadi Oke Ya Kita juga kadang Apa Suka jadiin TikTok gimana kan TikTok Eh TikTok rame Rame ya Rame ya Rame lagi naik sekarang Nanti kita bahas deh Nah kita main yang general dulu aja deh Lu punya Lu punya teman-teman Lu bisa Apa namanya Bisa guide Berapa sih followers Nah coba tuh kenalin produk Kita coba 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 Apa istilahnya Branding dulu ya Kita branding dulu Kita kenalin dulu Apa sih produk ini Kita punya produk apa Kita tawar ke customer Nah yang perlu diperhatikan Ya tentunya macam-macam juga Ya Dari apa namanya Dari aspek fotonya Oke Nah hindarin lah penggunaan foto-foto yang asal comot Asal comot Asal comot betul Ascom Ascom Nah Pengalaman yang saya dapat Ya Apa namanya Dari beberapa kali Urusan dengan Apa namanya Dengan transaksi Digital Ya Walaupun misalnya nih Kita punya produk Ya Kita punya apa namanya Punya profesional Studio misalnya Kita nge-take Apa Nge-take foto Produk kita Ya Dengan Ya benar-benar alat yang Apa namanya Alat yang lengkap Kemudian Dengan Ya misalnya apa Kita coba Kenalin produk kita ya Bisa kan pakai foto tuh Kenapa pakai foto ya Karena Apa namanya Yang Biasanya konsumen lihat itu kan Yang pertama gambarnya dulu Gambarnya Orang lebih seneng lihat visualnya dulu dong tentunya Betul Nah Pengalaman saya Itu pakai apa Pakai Studio profesional Pakai model profesional Tapi masih banyak juga Orang-orang yang pengen lihat Foto realnya Istilahnya apa Real pitch Real pitch ya Boleh minta Foto aslinya enggak Bisa kan minta real pitch Padahal itu kan real pitch juga Betul Kita text sendiri Nah berarti Ini bisa jadi apa Bisa jadi poin-poin yang perlu diperhatikan juga Buat para pelapak Ya walaupun misalnya kita udah punya apa Udah punya Template Foto produknya Kita juga bisa siapin nih Foto-foto yang justru ala kadarnya Yang ya kalau misalnya Kita sebut lah Misalnya Teman-teman jualan baju nih Bisa kan udah ada tuh Baju yang dipakai modelnya Nah kita juga siapin juga Apa namanya Foto-foto baju itu Yang dipakai langsung Apa namanya Sama user Sama Sama pembelinya Itu mungkin poin yang Kita perlu perhatiin Karena kebutuhan Dipasangnya kayak gitu Nah terus Dari sisi deskripsi Nah bikin lah Apa namanya Bikin deskripsi Atau caption yang Tentunya mudah Apa ya Mudah dipahami orang Kalau misalnya kita jualan Terus kita Apa Kita nawarin produk Cantumin juga harganya Gitu Nah banyak Masalah-masalah yang terjadi Di apa namanya Di platform online ini Orang jualan barang Ada fotonya Ada deskripsinya Waktu mau di Apa Waktu mau nyantumin harga Malah dihaiden Malah disemuihin Ya Jadi ada yang nanya Cek harga PM Cek harga PM Personal message Nah ujung-ujungnya Banyak juga Itu yang gak hujat bro Oh gitu ya Jadi hal-hal yang gitu juga Yaudah lah Kita mau jualan Asas keterbukaan aja Kita mau nawarin produk Yaudah kita kasih juga Harganya Deskripsi Nah Yang menarik lagi Lu kenal Ini gak Tanda pagar Kenal dong Apa sih istilahnya Hashtag dong Hashtag Hashtag ini juga Jadi apa Jadi komponen Atau elemen Yang cukup menarik Tentunya Ketika kita coba Apa namanya Memasarkan Memasarkan produk Secara online Nah Tipsnya Ketika kita menggunakan Hashtag Biasanya kan Lebih dari satu hashtag Biasanya Buat pansos ya kan Salah satunya Tapi buat eksis juga Kadang ada yang misalnya Ngejual baju Tapi Hashtagnya Jakarta Oh gitu Gue pikir ini korelasinya apa Tapi Yang gak ada salahnya juga Sebenarnya ya Tapi yang perlu disermati Disini adalah Ketika kita membuat hashtag Ya kita bikin Beberapa kata kunci Yang memang related Berarti kesesuaian Sesesuaian Betul Misalnya apa nih Karena Si apa Si seller ini Lokasinya di Bandung Misalnya Terus yang Produk yang dijualnya Misalnya Baju anak gitu ya Kita kan bisa Bikin hashtag Misalnya Baju anak Bandung Ya kan Kaos anak Bandung Kaos Bandung Misalnya Dan yang lain-lainnya Yang pasti Yang masih related gitu Karena Ya apa namanya Kita gak bisa pungkiri juga Di sosmed ini Banyak orang yang cari Apa ya Cari sasaran Cari target Berdasarkan Hashtagnya Gitu Misalnya gak tau username-nya Atau gak tau apa Gak tau nickname-nya Tapi Dia pengen nyari dari hashtag-nya Itu juga kadang banyak Ya Nah ya mau di Apa mau di IG ya Nah ntar Kita coba dulu deh Kita coba kenalin produk kita dulu Ya Kita coba pahami dulu Gimana sih Atmosphere Di Instagram Misalnya ya Nah nanti baru nih Kalau misalnya Udah mulai paham Kita udah Apa namanya Ya apa ya Istilahnya Insight-nya udah mulai tinggi Ya Followers kita juga mulai bertambah Nah baru tentunya bisa cobain Yang For business-nya For business-nya Berbayar kan itu kan Berbayar dong Berbayar ya Tergantung paket ya Tergantung paket Nah Ini kalau dibahas cuma Menarik sih Tapi kita coba mulai dari yang dasar dulu aja Boleh Kita lihat dari yang dasar dulu Nah kang Gini kang Kalau Kita Korelasikan dengan Training di Inixindo Kang Ya kan Di training di Inixindo ini Ada Multimedia Betul gak kan Multimedia Ya ada juga Infografis ya Mungkin itu juga bisa jadi Korelasi tuh ya Buat temen-temen tuh Buat temen-temen yang memang Duh saya belum punya dasar nih Gitu kan Saya belum punya Skillnya nih Tadi bagaimana cara Foto ya kan Ya betul ya Gimana sih yang bagus Yang menarik gitu kan Nah di Inixindo ini Ada temen-temen Ya ada Training-nya juga Sebetulnya Ya itu adalah mungkin Ke arah multimedia Atau infografis Mungkin gitu ya kan ya Desain Desain Betul Ada apa Foto editing Foto editing Nah kayak gitu juga perlu Kita perhatikan Betul Betul Estetika Estetika Ya Mungkin temen-temen yang Apa namanya Ya mau gitu ya Atau berminat Untuk Belajar Tentang materi-materi tersebut Bisa Comment Di Bawah ini Ya Dan juga mungkin bisa Langsung Ya Connect ke Instagram Inixindo Bandung Ya Atau Bisa Whatsapp aja Ke business account Inixindo Bandung Bisa cek di website-nya Mungkin ya kan Oke kan Kita lanjutkan Ke materi Yang tadi Yang lagi rame tuh ya Berbayar Atau Tidak Jadi dengan Tidak berbayar pun Sebetulnya bisa ya Digital marketing Berarti Luar biasa ya Digital marketing Nah apalagi berbayar Berarti kan Nah gimana nih Pengalaman Kang Dimas nih ya Mungkin Kang Dimas Sudah yang free Oke Yang berbayar Juga oke juga nih ya Gitu ya Masalah tentang SAO Kang Ya Kalau SAO ini kan Sebetulnya Unik Gimana ya Mungkin aja bisa jadi Permainan juga Dari Mungkin Ada politisasinya Ya kan Semakin tinggi Membayar Apakah mungkin Saya paling atas Gimana Kang Coba Kang Jelasin secara teknis ya Kalau lu kuat Lu akan bertahan Jadi ada hukum rimba Jadi ada hukum rimba Ada hukum rimba Yang kuat itu apa Sedikit pengalaman Sedikit pengalaman Pengalaman Betul Oke Kalau tadi kan Kita ngebahasnya Instagram ya Betul Jadi Instagramnya Lebih Untuk apa ya Untuk branding dulu Branding dulu Untuk produk Dan lain saja Betul Jadi Selain itu Untuk existensi juga Sama untuk katalog Katalog Kadang orang Pengen lihat tuh Dia ini jualan apa aja sih Nah Kalau buka Buka market Mungkin lama ya Tapi kalau nyari Instagram Biasanya langsung muncul tuh Apa namanya Grid-grid fotonya Semua tuh Nah Tapi sisi lain Untuk transaksionalnya Nah biasanya juga Ada pendukungnya Ya Yang mungkin Yang paling apa Yang paling populer sih Penggunaan marketplace ya Marketplace Karena udah simple banget Gak perlu build lagi Gak perlu ngeluarin Apa ya namanya Gak perlu ngeluarin Yang gak perlu berinvestasi besar Ya Cukup Apa namanya Cukup registrasi Isi data diri Blah 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 Isi kontennya Dan udah bisa tayang juga Tapi mungkin ada juga Orang yang pengen Wah pengen ini dong Pengen punya apa Pengen punya identitas Bisa ada yang membangun website Bangun website Nah Kita ngebahas yang lalu nih Ini menarik nih Oke kan Kayaknya Karena pemula Kan gak mungkin Membangun website Betul gak Karena itu udah Ke arah development Gak juga ya Sekarangnya Itu dulu ya Kalau dulu Hanya orang IT ya Tapi sekarang mungkin Sekarang Ada platform kan Ada platform kan Cuma cerita Jadi istilahnya gini Si A Ini mau mulai berdagang Doan online Oke Si A ini Apa namanya Sudah punya nih Akun IG Instagram Sudah punya Apa namanya Sudah mulai eksis lah Nah tapi Si A ini punya kebutuhan Wah gue harus punya identitas 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 Kalau online shop aku ini punya Apa punya website sendiri dong Nah Kalau Kalau kita perlu Ngebangun apa ya Ngebangun website Dari awal ya Mungkin Perlu waktu lama Atau biaya yang cukup Apa ya Cukup tinggi juga ya Nah tapi Zaman sekarang Hal itu udah gak perlu Kita perhatikan lagi Oh gitu kan Sekarang udah Ada beberapa platform Platform Apa namanya Platform-platform digital Ya lokal loh Lokal Lokal Apa Made in Indonesia juga Ya Gue gak sebut merek ya Jangan sebut merek Tapi kalau teman-teman mau cari Apa namanya Cari istilahnya Namanya Elementor 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 Tuh Gimana sih cara kerjanya Jadi kita registrasi ke satu website nya Satu website Elementor nya Nah disitu ditawarin produk-produknya Ya kan Mau ambil paketnya Kayak gimana sih Plannya Ya Macem-macem lah Kalau pengalaman gue Ambil Waktu itu yang best plan Sekitar 300 ribuan sebulan 300 ribu sebulan 300 ribu sebulan Sudah dapat apa aja sih Yang pertama Gue bisa ngelola website Ya halaman website Terus Ngesinnya suka-suka hati Kita tinggal drag and drop aja Kita tinggal drag and drop Jadi kalau teman-teman tadi udah belajar Apa Foto editing Misalnya Atau bikin animasi Ya Bikin ilustrasi Dan yang lain-lain Itu udah bisa drag and drop juga Ke Elementor nya Tinggal atur lewatnya Mau gimana Ya Itu misalnya dari homepage nya Nah Di dalamnya itu fiturnya udah lengkap juga Ya Dari misalnya bikin apa Katalog-katalognya Ya Produk grid nya Kemudian Ngatur sampai apa Sampai diskon Misalnya ya Mau ngatur apa Kayak bikin flash sale Metode pembayaran yang Apa Yang keintegrasi Betul Itu udah ada semua Oh udah ada semua itu Bahkan Apa Kalau kita bedah nih Kita gak sebut merek ya Itu fiturnya banyak banget Ya Selain dari yang tadi Sampai payment gateway Terus ada juga Kayak cek ongkir Sampai ada same day service Same day service Same day service Nah Terus Apa namanya Ada juga Kayak apa Whatsapp bot juga ya Whatsapp bot Jadi Kalau misalnya kita udah punya customer Atau kita punya Apa Punya daftar Kontak lah misalnya ya Kita bisa bless Kita bisa bless Dan itu udah Pernah gue coba Dan berhasil Wah Luar biasa Berarti nih Elementor ya kan Namanya ya Kata kuncinya ya Kata kuncinya ya Nah gitu tuh Teman-teman Jadi Ternyata Pemula saat ini Misalnya nih Yang awam Dengan tentang website Gitu ya Bisa Membuat website Dengan mudahnya Nah Kalau korelasinya Dengan training lagi kan Kalau di Inixindo kan Ada Apa yang cocok Dengan orang awam Yang Anggaplah saya gak paham Tentang website kan Saya ingin bikin website Webdesign Webdesign Ada webdesign Teman-teman Jadi Cocok juga tuh Webdesign Untuk membuat website Atau mungkin Ke arah CMS Cms bisa Bisa ya Bisa ya Karena Drag and drop Dan click and click Hampir drag and drop Hampir drag and drop Plug and play Plug and play Plug and play Plug and play Pludgennya banyak Dan lain-lain Itu juga kan Kita harus Selaktif juga ya Betul Jangan Mentang-mentang gratis Kita pakai Seenaknya juga Betul Harus diperhatiin Dari Sisi keamanannya Dan lain-lain Nah yang gue tekanin Sekarang elementor Elementor Kita coba elementor Boleh kan jadi apa namanya ya kita gak perlu mikirin lagi hal-hal script ya atau quote gitu takutnya kan yang ada di benak teman-teman awam ini, wah kalau bikin website tuh kalau ke orang lain mahal misalnya atau ke software host mungkin mahal ya tapi kalau bangun sendiri juga perlu pengemahaman yang tinggi gitu ya, nah sekarang ya udah banyak sih teknologi-teknologi yang mempermudah ya, kayak yang tadi itu yang gue sebut ya, nah sekarang fiturnya udah ada semua, kita tinggal pilih plannya mau yang gimana ya, mau nambah fitur ini bayar lagi nambah fitur ini bayar lagi ya, kita tinggal ya aturnya udah tinggal drag and drop lah nah kita juga bisa ngatur CEO-nya disitu oh, nah itu teman-teman, SAO tuh search engine optimization tadi ya optimalisasi tadi ya, persisnya simple gitu, jadi ya memang sih untuk CEO ini kita perlu ngatur strategi juga ya atau sampaikan gimana caranya supaya apa ya, supaya ya kalau istilah gue sih produk yang ada di dalam satu halaman ini bisa mudah dicari mudah dicari ya nah disitu udah ada apa, generatornya kita udah bisa ngatur apa ya, kita udah bisa bikin strategi CEO tuh disitu langsung menarik kan terus dari sisi apa namanya, pendukung-pendukung lainnya ada juga tuh apa, analytic toolsnya analytic tools tuh, analytic tools tuh wah, bahas analytic tools wah, itu untuk developer gitu tapi ya ini untuk user-nya ya, user-nya user friendly ya berarti ya apa namanya, tools analytics ini gak sekedar untuk apa namanya, untuk developer sejata tapi sekarang udah mulai menjambah ke user juga ya kalau dari Google, mungkin ada Google Analytics ya ada juga kalau dari Facebook kan Facebook for Business ya Facebook for Business ya nah, itu semuanya udah ada ya kita bisa coba pelajari nih misalnya kita punya satu website itu ya nah, kita coba bless ya kita coba kenalin ke orang kita bisa lihat demografinya bisa lihat infografiknya juga ya apa namanya, pengguna yang aksesan itu dari mana aja kalangan seperti apa ya kemudian apa namanya ya tipikal orang seperti apa ya kemudian usianya berapa dari mana pengguna gadgetnya betul dari mananya itu bisa kelihatan semua nah, sehingga ya tools-tools seperti itu bisa membantu kita untuk apa untuk mengambil keputusan gitu kan betul nah, kita udah punya mappingnya nih sekarang kita tinggal kita tinggal apa ya tinggal terapin strategi marketingnya ya kan nah, kalau apa namanya majoritas apa namanya majoritas viewers ya viewers kita seperti ini nah, kira-kira produk apa sih yang mungkin cocok gitu ya, kayak gini kan gak ada 100% berhasil ya betul tetapi kita harus coba gitu nah, tools-tools inilah fungsinya untuk apa namanya untuk mendukung apa ya mendukung bisnis seperti ini oke Kang jadi luar biasa ya Kang sebetulnya banyak banget ya Kang banyak-banyak banget ini masih ya mungkin udah lumayan lah ya udah lumayan ya udah lumayan ya oke tadi ada Google Analytics tadi ada Facebook Pixel yang bisa di apa ya dipakai oleh orang-orang yang mungkin aduh saya bukan IT saya bukan jurusan yang memang spesifiknya ke IT gitu kan itu gak gak usah khawatir ya mungkin sekarang ya itu jadi nomor 2 lah itu nomor 2 itu alasan nomor 2 yang penting apa namanya will-nya dulu will-nya dulu oke gitu ya nah gitu teman-teman jadi memang apa namanya kita gak harus takut lah ya dalam melakukan strategi di teknologi gitu ya apalagi dengan kata-kata aduh saya bukan orang IT aduh saya itu udah harus dihilangkan gitu ya karena saat ini di konsep modernisasi di digital transformasi teknologi ya semuanya sudah mengarah ke teknologi dan sudah memudahkan teknologi ini untuk manusia itu sendiri gitu ya kan ya jadi gak usah takut gak usah worry gak usah ya apapun itu ceritanya gak ada alasan lagi untuk kita untuk maju ya kan jadi IT for everyone ya mungkin mungkin seperti itu jadi semuanya jadi orang IT mungkin oke teman-teman mungkin untuk podcast kali ini kita stop dulu nanti kita lanjutkan mungkin di pertemuan selanjutnya kan ke arah developer kan kalau ini kita kan masih di pemula-pemula ya gitu kan di pemula-pemula gitu kan dan juga jangan lupa sebetulnya ada juga nih tentang materi data analitik di INIK Sindo Bandung gitu ya nanti boleh kontak ke Instagram boleh kontak ke WhatsApp dan lain-lain tentang materi-materi yang kita bahas di kesempatan kali ini ya kan ya oke teman-teman mungkin segitu saja untuk kesempatan kali ini sampai ketemu lagi di channel INIK Sindo Bandung dadah terima kasih